Tim Liputan Bekasi PDA TV melaporkan dari Kemayoran Jakarta Pusat Hak warga apartemen mediterenia Kemayoran terzolimi Disperum DKI Dirisak Kawal Pergob 132 tahun 2018 Upaya pemilik dan penghuni apartemen mediterenia Pelitz Residen Kemayoran dalam mencari keadilan terus dilakukan Pada Jumat 25 bulan 1 2019 Puluhan warga penghuni mengelar protes untuk menggagalkan rapat umum tahunan anggota atau ruta Yang dikelar di gedung Integrity Convention Center Omega Gelodok Kemayoran Lantai 9 Jalan Angkasa Kapting B6 Kemayoran Jakarta Pusat Akhirnya ruta pun batal dilaksanakan Temen Sementara kuasa hukum warga apartemen mediterenia Pelitz Residen Dewi Febriani SH Didampingi rekannya Albert H. Siagian SH mengungkapkan Kekecewaan penghuni apartemen terjadi sudah cukup lama Bahkan beberapa upaya sudah dilakukan seperti mediasi, menyampaikan somasi, namun hingga saat ini belum terrealisasi Langkah-langkah yang kita ambil hari ini adalah menggagalkan ruta kedua Yang akan terjadi pada tanggal 25 Januari di NGK Itu berdasarkan dari undangan pihak mereka ke warga-warga Kekecewaan yang terdapat di warga-warga selama ini penghuni PPRS itu Mediteren Pelitz itu sendiri adalah bagaimana dalam konflik tersebut kita menggagalkan ruta itu Lalu yang kedua adalah untuk mengembalikan hak-hak mereka kembali Salah satunya adalah menggunakan fasilitas-fasilitas yang tidak diintimidasi Salah satu tadi kita sudah lihat ada balai warga dan sendiri kantor PPRS sendiri pun juga tidak bisa digunakan Itu satu Itu kedua Yang ketiganya adalah mereka meminta kenyamanan dalam lingkungan Salah satunya mengenai lingkungan yang kondusif Dengan bentuk pengamanan yang legal tentunya Dari pihak pengelola Ini sebenarnya terjadi sudah lama Sebenarnya dari pihak kami pun warga dan dari pihak kuasa hukum itu memindihkan adalah mediasi Untuk mencah dengan pihak penghuni Sudah kita beritahukan, sudah kita berikan surah, sudah kasih solasi juga Sampai solasi terakhir ya Yang kedua dan terakhir Sampai dengan disperum pun memberikan panggilan pun tidak dihadirkan juga oleh mereka Itu orang-orang tersebut Nah ini yang membuat sebenarnya kekecewaan cukup mendalam dari pihak warga dan penghuni Nah kita sebagai kuasa hukum tentunya bergerak untuk mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya Langkah-langkah hukum yang sudah kita tahu dengan selanjutnya adalah ini penanggaran dari Pergurus 132 Ini kita bisa lihat disini Pergurus 132 tentang pembinaan pengelolaan Hingga berita ini diturunkan oleh Bekasi Pedia TV Pihak PPRS maupun pengelola apartemen Belum bisa dikonfirmasi Pihak PPRS maupun pengelolaan Terima kasih telah menonton!